Aku tidak menangis. Apa? Nenek? Ibu, nenek kenapa? Katanya nenek sakit dan harus ke rumah sakit. Hah? Tapi tidak terlalu parah, jadi jangan terlalu khawatir. Dokter bilang penyakitnya bisa pulih dalam waktu seminggu. Pasti kakek jadi kerepotan. Bagaimana kalau kau kesana dan membantunya? Tapi... Di saat seperti inilah, keluarga harus saling membantu. Nah, bukan begitu, Simajiro. Iya. Ibu, ibu pergi saja. Begitu, terima kasih. Kalau begitu, ibu akan pergi dengan Hana. Hah? Nenekmu sakit. Semoga cepat sembuh, ya. Tapi kalau tidak ada ibu, bukan kak jadi repot, ya? Tidak masalah. Aku berdua dengan ayah akan berusaha mengurus rumah. Kalau suatu saat kamu butuh bantuan kami, langsung bilang saja, ya. Terima kasih. Kalau begitu, ayah alihkan, ya. Simajiro, telpon dari ibumu. Baiklah. Ibu, halo. Simajiro, apakah kau sudah makan? Sudah. Aku tadi makan pakai ikan. Ayah menggarang ikan. Tapi agak sedikit gosong. Hei, bilangin enak, ya. Kata ayah enak. Ibu, bagaimana nenek? Demamnya sudah agak redat dan sekarang sudah bisa makan bubur. Syukurlah. Tapi ibu masih harus merawat nenek beberapa hari lagi. Simajiro yang sabar, ya. Ya sudah, nanti ibu akan telepon lagi. Iya, bu. Sampai nanti. Seperti inilah, aku dan ayah berusaha mengerjakan tugas rumah supaya tidak membuat ibu khawatir. Ini sudah hari ketiga. Simajiro lama sekali. Oh, maaf, maaf. Simajiro, ini tasnya. Wah, ya ampun. Maaf, kalau aku bangun kesiangan. Tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Selamat makan. Hanya nasi kepal besar. Sangat berbeda dengan bekal buatan ibu. Ada apa, Simajiro? Tidak ada apa-apa. Selamat makan. Hujan. Maaf ya, aku pulang duluan. Kalau saja aku lebih cepat menyadarinya, pasti tidak akan basahku, yuk. Ah, ayah yang salah. Karena ayah tidak melihat perakiraan cuaca. Dan bukankah baju yang itu juga sudah basah? Buka bajunya, kita cuci sama-sama, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mandi sama-sama? Iya. Ayah kan, padahal sudah lelah bekerja. Aku harus membantu lebih banyak lagi. Anak-anak, seperti yang sudah ditulis di buku penghubung, besok jangan lupa membawa kain lap yang dibuatkan oleh orang tua kalian, ya. Bagaimana ini? Simajiro, ada apa? Tidak ada apa-apa, kok. Buku penghubung. Mohon untuk membuatkan kain lap. Kenapa kamu tidak bilang ayah, Simajiro? Soalnya ayah kelihatan terlalu repot. Kamu memang anak yang baik, Simajiro. Tunggu sebentar, ya. Biar ayah buatkan. Eh, ayah, memangnya ayah bisa menjahit kain lap? Kalau berusaha, pasti bisa. Anak-anak, apa kalian sudah membawa kain lap? Bawa! Kain apa itu? Haneh sekali. Padahal ayahku sudah berusaha payah menjahitnya. Kau sebaiknya diam saja, Sota. Apa yang kau lakukan? Eh, hentikan. Kalian tidak boleh mengejek apalagi bertengkar. Karena hal itu bukanlah perbuatan baik. Simajiro, kamu tidak apa-apa. Kalau saja kamu bilang ke Flappy, ibuku pasti bisa membantu menjahitkan kainnya Simajiro. Bilang saja ke kami semua, kalau kamu butuh apa-apa, teman-teman. Terima kasih. Simajiro, angkat telponnya. Iya. Halo. Simajiro, kau baik-baik saja? Ada apa, Simajiro? Tidak ada apa-apa, kok. Aku dan ayah semuanya baik-baik saja. Tidak masalah. Apa benar tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Aku kasih telponnya ke ayah, ya. Halo. Pada zaman dahulu, di suatu desa. Ibu. Ayah masih menyetrik, kak. Simajiro, ada apa? Iya. Masuklah. Tadi, Bu Guru Shikako datang ke kantor pos. Katanya kamu berkelahi dengan Zota. Pasti kau diejek, gara-gara jaitan ayah tidak bagus, ya. Maafkan ayah, ya. Ayah tidak perlu minta maaf padaku. Zotalah yang salah. Kau benar-benar anak yang baik, Simajiro. Ternyata, kalau tidak ada ibu itu memang repot, ya. Iya. Dan ibu itu hebat sekali, ya. Iya. Oh, iya. Bagaimana kalau malam ini kita tidur sama-sama? Boleh. Ah, tentu saja. Ini. Ibu pulang. Ibu, ibu kau sudah pulang? Karena nenek sudah sembuh lebih cepat dari perkiraan, jadi sekarang ibu bisa pulang. Memangnya selama ibu pergi, kau tidak merasa kesepian, Simajiro? Tidak kesepian. Kau tidak perlu menahannya lagi, karena Simajiro sudah benar-benar berusaha. Wah, ibu! Oh, ibu, 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 Terima kasih.